Yo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Ya, sesuai dengan janji KZ minggu lalu, KZ bakal membahas lagi dan mereview lagi tentang Sword Art Online Yang sudah masuk episode 10, yaitu Sword Art Online Elicization War of the Underworld Yuk, langsung saja mari kita bahas Episode kali ini dibuka dengan Asuna yang memasuki Underworld Menggunakan ID bertipe Super Admin Di dunia kita, itu bisa disebut sebagai ID-nya GM, Game Master Jadi, ID ini bisa dibilang ID-nya Dewanya untuk si Underworld ini Nah, ID yang dipakai oleh Asuna disini, kalau dilihat oleh para penghuni dari Underworld Si Asuna ini adalah seorang Dewi Penguasa Daratan Atau disebut juga Dewi Stasia Ini saja, di pembukaan episode 10 ini Si Asuna itu kan diceritakan nih, di dalam laboratorium Laboratorium yang sudah dengan keadaan yang sangat pas-pasan Asuna itu dibekali bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dewi Stasia ini secara penuh Jadi, dalam penggunaannya bakal terbatas Kemudian, kalau si Asuna ini memaksakan menggunakan kekuatan tersebut Dia akan merasakan sakit kepala yang berlebihan Dengan kata lain, Asuna ini menanggung overload data yang berlebih Karena data nari sana kan berbentuk data semua tuh Ketika dihancurkan, berarti data yang dipakai oleh si Asuna ini overload Seperti itulah penggambarannya Oke, setelah adegannya si Asuna yang masuk di Underworld Jadi intronya si episode 10 ini Kan kita sedikit flashback nih, ke episode 9 kemarin Dimana Asuna masuk ke Underworld dengan pose yang luar biasa menurut KJ gitu ya Ini keren banget gitu Dan kemungkinan Di episode-episode selanjutnya Asuna ini bakal berhadapan dengan si Dewa Kegelapan Vector Karena apa ya Kalau dilihat sih Di anime ini tuh Dewa itu adalah game master Yang artinya Si Vector ini Memiliki akses super admin juga Jadi kemungkinan di episode selanjutnya Asuna dan Vector ini akan saling berhadapan Yang bisa dilihat juga sih di openingnya juga Memang ada kilasan pertempuran antara Vector dengan si Asuna Cuman Belum tau juga ya bakal seperti apa Kan bisa jadi aja si Kirito Nih sadar Lebih cepat dan ada kejutan-kejutan baru lah Ya lanjut sedikit ya Setelah si Asuna tadi di intronya episode 10 ini Diperlihatkan dia bisa menggunakan ID super admin Dan dia bisa memakai ID nya Dewa Stasia Atau bisa sebut sorry ya Dewi Stasia Nah Asuna ini diberikan batasan-batasan kemampuan Yang bisa dia pakai selama di underworld Nah setelah itu Asuna yang turun ke underworld ini Langsung bertemu dengan Kedua pelayannya dari si Kirito Saat masih sekolah berpedang dulu Nah saya cerita adegan ini Menurut kali itu sangat mengaruhkan sekali Karena apa ya Kayaknya sih dua sejoli antara Kirito dan Asuna ini kan Lama gak bertemu nih Dari season satunya Elisi season mulai Saat itu kan keadaannya si Kirito tuh Mengenaskan sekali lah Dia terjebak di dalam gamenya ini Dan ingatannya pun terancam Akan hilang semua Jadi kalau dilihat sih Jadi kayaknya udah 6 bulan lah mereka tidak bertemu Pada adegan ini Menurut KJ ini adalah adegan yang paling menyentuh Dalam sejarahnya Sword Art Online Dimana Kirito ketika Asuna datang Dan dia merespon bahwa itu adalah Asuna Dengan... Apa yang namanya? Dengan Kirito ini mengeluarkan air mata Ketika Asuna memanggil namanya Keren banget bro Air terharu kan Iya iya bro Udah nonton dulu? Oh gak ngikutin aja Bagus lah Jangan Nah setelah adegan mengharukan tadi Yang antara pertemuannya si Kirito dengan Asuna Terjadi kesalahpahaman Dimana si Alice ini Yang langsung menyerang Asuna Bisa langsung dilihat ya Pertempuran ini terjadi Ketika pertempuran ini terjadi Alice itu menyangka Bahwa Asuna ini adalah orang asing Atau mata-mata dari musuh Yang ingin menghancurkan Underworld Singkat cerita Perkelahiannya Asuna dan Alice Dihentikan dan mereka berdamai Namun inilah yang terjadi Ya setelah perkelahian itu dihentikan Si Asuna ini Dan Alice Menjadi Berdamai ya Berdamai tapi Damainya mereka tuh malah jadi seperti apa ya Cemburu-cemburuan lah Antara Asuna dan Si Alice ini Terhadap si Kirito Dimana Asuna menganggap Si Alice ini emang siapanya si Kirito Dan sebaliknya si Alice juga menganggap Emang si Asuna ini siapa Jadi terjadi lah Perbincangan yang seperti ini Kemudian Kayaknya ya Episode ini tuh adalah Cooldownnya dari Para fans SAO dimanapun kalian berada Yang mengikuti Suara tantangan ini Kenapa KJ bilang begitu Di episode ini Hanya menceritakan Si Asuna yang menyusul Ke Underworld Kemudian Asuna yang memberitahukan Dunia lain selain Underworld Dimana Di dunia lain ini Ada banyak orang Yang ingin menguasai Underworld Dan tidak lain adalah Yang dicari Si Alice nya ini Dimana Alice ini Adalah Project Kecerdasan buatan Di masa yang akan datang Jadi Karena bahasanya Memang cuma sedikit Episode 10 ini tuh Memang Bener-bener kita di Apa ya Memang kita tuh Ketika nonton episode 10 ini Bisa lebih Lebih santai Ketimbang Empat episode sebelumnya Dimana pertempuran itu Terjadi dimana-mana Dengan efek yang luar biasa Capek dong Kalau misalnya kita nonton Efeknya tuh Pulpulan terus-terusan Kayak gitu kan Gak ada rehatnya Nah Buat yang seneng Dengan cerita-cerita Romance-romance Komedi Mungkin Ini bisa Di Pertimbangan tuh Ditonton Dan Bakal ada Yang namanya Kubu-kubuan Antara tim Asuna Dan timnya Alice Biasanya sih Jadi Sobat KZ Dimanapun kalian berada Kayaknya Bahasan KZ Emang segitu dulu Karena Menurut KZ sih Episode 10 ini Belum ada yang Banyak bisa diceritakan Karena Kalau misalnya Terlalu banyak diceritakan juga Ya Ceritanya sih Memang bakal Cuman segitu-segitu aja Gitu Karena Tidak ada Pertempuran Sama sekali Kecuali Emang pertarungan Antara Dua orang Yang saling cemburu Antara Asuna Dan Alice Untuk Bahasan kali ini Kasih segini dulu Mungkin di episode 11 besok Kayaknya sih Bakalan mulai Memanas lagi Jadi Tunggu bahasan KZ Di episode 11 besok Dan Untuk fans SAO Yang bener-bener Gak mau Ketinggalan Streamingnya SAO ini Bisa Ditonton Jam 12 Malam Hari Minggu Jadi Buat yang Mau nonton Nanti linknya Akan KZ Taruh Di bawah Link deskripsi Dan Kalau link ini Sudah ada Episode 11 Bisa langsung Dicek Jam 12 Malam Jadi bisa langsung Nonton Tanpa Terlewatkan Segitu dulu Bahasan KZ Kali ini Dukung terus Channel ini Dengan Subscribe Like Dan Share Jika Informasinya Bermanfaat Dan Juga Tinggalkan Komentar Kalian Untuk Yang mau Diskusi Tentang Flortan Online Ya Sampai Berjumpa Di Bahasan KZ Berikutnya Terima kasih Sampai 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 Sampai